Intro Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rike Yanni, channel Youtube Bimba Semar Saya ucapkan selamat nih buat kalian semua yang sudah diterima secara resmi lewat jalur resmi MPTN kali ini Ingat, ini hanyalah awal dari langkah kesuksesan kalian Hidup kalian masih panjang, kuliah masih cukup lama juga Jadi ini hanya langkah awal Pastikan kalian manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Karena gak banyak orang yang seberuntung seperti kalian Mungkin seperti yang saya sudah review sebelumnya hanya 1 dari sekitar 6 orang Jadi persentasenya sangat kecil Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Kuliahlah dengan semangat, dengan berjuang semaksimal mungkin Dapat nilai yang setinggi-tingginya, dapat nilai yang terbaik Carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya lewat PPN yang sudah kalian dapatkan Bagi yang belum diterima, bolehlah kalian sedih, kecewa, marah, merasa gak adil Sama seperti saya waktu itu, dulu saya juga sama mengalami hal yang sama Saya ngerasa kok saya gak diterima, teman saya diterima Kenapa? Harusnya nilai saya kok gak jelek-jelek banget, tapi kok saya gak diterima Itu semua ya wajar ya, kalian biologi kecewa, sedih, marah, dan lain sebagainya Tapi ingat kalian harus segera bangkit, move on Karena penyataannya memang kalian tidak diterima, kalian gak bisa protes Kita gak tahu nilai kita berapa, jadi segera bangkit, ayo Masih ada ujian mandiri, bagi yang masih mau masuk ke PTN Masih ada ujian mandiri, persiapan diri kalian sebagai bagian Masih ada beberapa yang ujian tertulis Kemudian bagi yang mau masuk perguruan tinggi swasta Ayo buruan daftar segera, mungkin ada beberapa yang harus tes juga Jadi pertimbangkan swasta juga gak masalah menurut saya Daripada kalian harus tunggu satu tahun untuk ikut SBM PTN berikutnya Baru kalian putuskan, kalau gak diterima lagi misalnya baru masuk swasta Menurut saya sih perguruan tinggi swasta juga banyak yang berkualitas gitu Gak kalah dari perguruan tinggi negeri Jadi ada baiknya kalian pertimbangkan baik-baik Yang kuliah adalah kalian Jadi PTN atau PTS itu gak menentukan langkah kesusahan kalian nantinya Jadi yang menentukan sukses atau enggaknya diri kalian sendiri Jadi tergantung dari masing-masing individu juga Di perguruan tinggi negeri atau swasta sama aja menurut saya Daripada kalian harus tunggu satu tahun Menurut saya lebih baik ambil perguruan tinggi swasta Kalau gak ada masalah biaya atau hal-hal tertentu yang memang kalian harus di PTN Tapi menurut saya sih, kalau kalian harus satu tahun tunggu Itu kalian harus mulai cari kegiatan yang produktif Misalnya magang atau kerja part time dimana Supaya kalian bisa produktif juga gak kosong sekali waktunya selama satu tahun ini Sambil kalian review materi juga Pasti saya rasa kalian juga akan merasa jenuh dan butuh refreshing ya kan Toh kalau ujian tahun depan pun gak mungkin kalian langsung belajar dari sekarang juga Pasti ada waktu-waktu tertentu dimana kalian akan merasa jenuh dan malas Menurut saya lebih baik kalian isi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif oke Semoga ini bisa membantu kalian Segera move on, bangkit Ayo Kegagalan adalah hal yang biasa Bagi setiap orang Setiap orang pasti pernah gagal Jadi yang menentukan adalah respon kalian terhadap kegagalan Bukan kegagalannya Kegagalan kita gak bisa hindari Tapi respon kalian itu adalah tergantung kalian masing-masing Ayo segera bangkit, move on Dan semangat Ini bukan akhir dari segalanya Oke thank you for coaching Ketemu lagi di video selanjutnya Saya doakan yang terbaik semua buat kalian Bisa diterima di universitas yang terbaik buat kalian Dan kalian semua bisa sukses nantinya Oke thank you for watching Jumlah smart, your smart, so much